Intro Oke, hari ini gue akan bikin satu jajanan, bukan jajanan sih ya, kayak dessert manis gitu. Dia itu kenyal, dia bisa gede, bisa kecil, manis, mochi. Tapi kali ini gue akan bikin mochi tiramisu. Ayo kita bikin. Oke, untuk bikin si mochinya ini, kita akan bikin kulitnya dulu. Oke, disini ada tepung ketan, terus disini ada maizena, ini tinggal masuk-masukin aja. Terus ini gula pasir yang gue halusin, kenapa? Biar cepat larut gitu loh. Jadi kalau kalian ini gulanya kasar, lebih susah larut kan. Jadi kalau lebih baik, gula pasir itu di blender sampai halus gini jadi gampang halus. Terus disini ada susu dan kopi, sekitar 15 ml. Nah, ini aduk aja sampai benar-benar tercampur semua. Oke, ini jangan lupa cocoa powdernya. Kalau bisa disaring biar nggak lampi. Masukin setengahnya dulu ya, jangan semuanya. Make sure semuanya ini rata. Nah, ini langsung aja kita kukus. Ini gue pakai piring ini biar bisa masuk ke panci kukusnya ya. Tapi kalau panci kalian besar, panci dandang kalian besar, ya langsung masuk saja. Oke, ini kita wrap. Tujuannya biar nggak ada air yang masuk ketika disetir. Oke, ini kalau udah direp gini, kasih bolongan biar ada uap yang bisa masuk. Kita akan kukus kurang lebih 20 menitan. Bye. Oke, selanjutnya kita bikin isian si buat mochinya. Ini kita pakai cream cheese. Nah, ini kalau bisa dijajar-jajarin dulu. Jadi biar gampang gitu di mixernya. Di-spread. Di-spread, nah iya. Iya kan, itu kan bahasa Indonesia hanya. Nah, udah kayak gini masuk si heavy cream. Atau whipping cream. Terus ini, again, gula pasir yang gue halusin. Biar lebih gampang larutnya. Vanila essence. Biar lebih wangi. Kalau mau pakai kahluan, boleh. Mau mabok kan. Ini opsional aja. Gue lebih suka masker poncis di tiramisu itu gue kasih kopi sedikit. Aduk-aduk. Nah, ini kita udah whip. Langsung aja kita masukin ke piping bag-nya. Nah, ini kita akan piping bag. Dan kita akan kulkasin sembari nunggu si kulitnya matang. Iya, iya, iya. Ngocok apa itu? Eh, biar turun. Oh, oke. Iya. Oke, ini udah selesai. Kita angkat mochinya. Kulit mochinya. Oke, ini kita dingin dulu bentar. Karena ini terlalu panas ya. Tangan saya bukan debus. Nah, ini adonan mochinya. Ini 30% udah gak panas ya. Terus ini kita pindahin ke wadah. Biar gak... Biar cepat dingin ya. Ini kita kasih butter. Terus ada cocoa powder. Terus waste, distrain. Biar dia gak lampi. Terus kita ulenin. Nah, ini kalian ulenin aja. Sampai benar-benar kalis. Nah, ini kira-kira udah begini. Nah, ini kita portioning ya. Kita juga bagi dua dulu. Bagi dua lagi. Coba kita roll. Nah, ini karena animasi tebal dan lebih lebar. Kita bagi dua lagi. Jadi, ini dari adunan yang tadi. Mungkin kita bisa bagi dua lagi nih. Jadi, jadi banyak. Nah, mungkin segini-segini. Oke. Oke, ini... Tadi kan kekecilan ya. Jadi, gue kayaknya gak jadi potong deh. Jadi, ini jadi satu tadi aja nih kayak gini. Terus kalian ulenin. Pipihin sampai kayak gini. Tergantung ya. Saiznya mau segede apa. Bebas. Suka-suka kalian. Ini tinggal gue masukin si krimnya tadi. Bukus. Gila. Gede banget. Iya nih. Nexture benar-benar rapet. Dari sisi-sisinya juga. Menjadi lima ternyata. Ini kan versi gede. Kalau kecil ya bisa jadi banyak lah ya. Ya, kira-kira sepuluh lah. Ini... Hanya topping aja ya. Dusting aja. Dusting. Nah, ini udah kita bentuk. Ini akan gue taruh di kulkas dulu. Biar dia krimnya itu agak sedikit nge-set. Ini kan masih rainy gitu. Jadi, nanti pas dimakan gak terlalu berencer gitu loh ya. Ya, kira-kira sepuluh menit sampai lima-bemes menit lah kita masukin di kulkas. Jangan lama-lama. Karena kenapa ini ketat. Keras nanti ya. Oke. Nah ya, ini mochi versi gue ya. Gede. Nah ya, kalian bisa lihat tuh isinya tuh. Gak pelit. Ini mochinya ini gue bisa bilang balance ya. Ada pahit dari kopi. Terus dari cocoa powder-nya. Manis dari mascarpone. Gue bilang ini bisa gue bilang balance dan gak bikin enek kok. Jadi, kuncinya adalah ini mascarpone-nya. Gue kasih sedikit kopi biar dia gak terlalu monoton gitu loh. Dan di kulitnya juga. Dan ini juga bisa jadi resep preferensi kalian. Kalau kalian bingung mascarpone cheese ini mau dipakai apa lagi ya. Selain bikin tiramisu aja gitu, klasik. Kalian juga bisa bikin mochi ya. Mochi tiramisu ala gue. Gue Johan, I'll see you on the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax